Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan Bapak Deva Halo teman-temanku semua Anak-anak level 3 Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat wa alfiyat ya Amin ya Allah Dan jangan lupa semangat dalam belajar untuk hari ini Teman-teman semua sudah siap? Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang Tentang proses terjadinya hujan Oh iya ya Kalian pernah tidak ya Memperhatikan turunnya hujan? Atau mencari tahu dari mana asalnya air hujan? Dan setelah air hujan turun Ke bumi airnya akan kemana ya? Yuk kita cari tahu bersama-sama Panas matahari dapat mengakibatkan air menguap ke udara Baik itu dari air sungai Air laut, air danau, genangan air, serta kandungan air dari makhluk hidup lainnya Proses ini disebut penguapan atau evaporasi Uap air ini akan terus naik ke atas sampai ke atmosfer yang suhunya dingin Karena semakin tinggi permukaan bumi Maka suhunya semakin rendah atau semakin dingin ya teman-teman Jadi jika uap air ini berada di suhu yang lebih dingin Maka akan mengalami proses kondensasi atau pengembunan Yaitu uap air akan berubah menjadi embun Kemudian titik-titik air berkumpul dan memadat berbentuk awan Lalu akan terjadi proses koalensi Karena adanya embusan angin Mengakibatkan awan-awan kecil yang berisi air ini Akan menyatu sehingga awan yang berisi air ini Menjadi lebih besar dan berwarna gelap Terjadilah cuaca mendung Setelah awan semakin berat Titik-titik air tidak terbendung lagi Maka butiran-butiran air akan jatuh ke bumi Dan terjadilah hujan fresifitasi Yaitu merupakan proses terjadinya hujan yang terakhir Sekarang setelah hujan turun ke bumi Airnya akan kemana ya? Air sifatnya akan mengalir di tempat yang tinggi Ketempat yang rendah Begitu juga air hujan Setelah air hujan turun ke bumi Air tersebut akan mengalir dari tempat yang tinggi Ketempat yang rendah Ada yang menyerap ke tanah Ada yang mengalir ke tempat yang rendah Serta ada yang menuju ke muara Dan balik lagi ke laut Melalui aliran sungai Nah, begitulah seterusnya Sehingga membentuk siklus hujan Kemudahan Anak-anak level 3 semua Bisa memahami dari video ini ya Mohon maaf bila banyak kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya